Basuki Cahayapurnama akan memilih wakil gubernur yang pengalaman di pemerintahan. Pada perjuangan berkeras, Ahok harus memilih salah satu kadernya untuk menjadi wakil gubernur. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama hingga kini belum memutuskan siapa yang akan dipilih menjadi pendampingnya. Ahok berkeras akan memilih wakil gubernur yang siap kerja dan punya pengalaman di pemerintahan. Dari kriteria itu muncul tiga nama calon wakil gubernur pilihan Ahok. Mereka adalah mantan Wali Kota Blitar Jarod Saiful, mantan Wali Kota Surabaya Bambang Neha, dan mantan Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Sarwohandayani. Dari ketiga nama itu, Ahok tak menyebutkan calon yang sudah direstui Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia yakni Boy Sadikin. Ibu Mega sih, gimana ya? Ibu Mega sih memang gini aja, terserah saya. Ya tapi tolong juga dipikirkan, kan saya kan tidak di PDIP. Bapak orang tahu kita heboh Mega dekat, tapi kan PDIP-nya kan yang lain kan merasa kok orang PDIP kok hilang gitu loh. Ya saya sih nggak masalah sama orang partai manapun, yang penting teruji karakternya. Sementara sebagai partai penyokong dalam Pilgub 2012 lalu, PDI Perjuangan meminta Ahok menuju kadernya untuk duduk di kursi DKI 2. Dan saya kira dialog bisa dilakukan dengan DPP Partai, karena sejak mula DPP Partai tentu saja berkepentingan agar ada representasi dari PDI Perjuangan yang bisa menempati posisi sebagai Wakil Gubernur. Menyangkut soal orang, saya kira bisa dikomunikasikan. Tapi sejauh ini, sebagaimana yang sudah disampaikan adalah Pak Boy Sadikin. Rencananya Ahok menyampaikan nama-nama calon Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Senin atau Selasa pekan depan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!